Halo semuanya, dan selamat datang ke video saya. Apakah Anda pernah menikmati bagaimana membuat komputer mempelajari sesuatu? Atau mungkin kecil 2 yang mengautomatikan tugas rutin Anda? Mungkin menjelaskan ke dunia intelijen artifisial? Jika tidak, Anda di tempat yang benar. Hari ini, saya senang untuk berbagi perjalanan saya sebagai kohort mesin di Bangkit 2023. Pertama, biarkan saya menunjukkan diri sendiri. Nama saya Muhammad Ridowaradana, atau Anda bisa panggil saya Ridow, pelajar penyakit dengan peningkatan tersebut dalam teknologi dan pembelajaran mesin. Seri sebahagian dari Bangkit 2023 adalah pengalaman yang luar biasa, yang membiarkan saya menjelaskan penyakit saya dan menjelaskan pengetahuan saya di bidang. Bangkit 2023 adalah program pelajar penyakit yang berfokus pada 3 perjalanan yang menyenangkan. Pembelajaran mobil, pelajar penyakit, dan pembelajaran penyakit. Sebagai kohort pelajar penyakit, saya mempunyai pelajar penyakit untuk menjelaskan dunia pelajar penyakit, menjelaskan konsep berbagai dan teknik. Selanjutnya program Bangkit 2023, pengalaman pelajar penyakit saya benar-benar merupakan. Program pelajar penyakit yang menjelaskan kurikulum yang menjelaskan pengetahuan penyakit di pembelajaran mesin. Dari pengetahuan algoritm hingga bekerja dengan setelah dunia tersebut, setiap modul memberi penyakit yang berharga dan penyakit. Satu dari penyakit Bangkit 2023 adalah proyek Capstan. Proyek ini membiarkan saya menggunakan pengetahuan dan kemampuan yang mendapatkan dalam program untuk menjelaskan masalah tersebut. Melalui dengan tim orang-orang, kami mengembangkan dan mengembangkan solusi pelajar penyakit yang mempunyai kemampuan yang menyebabkan. Jika Anda ingin menikmati Bangkit 2023, saya sangat mengurangi Anda. Program ini mempunyai pengalaman pelajar penyakit yang unik, dengan proyek penyakit yang menyebabkan. Mentor dari penyakit, dan komunitas pembelajar penyakit. Anda bisa menggunakan jalan Anda di pembelajaran mobile, pembelajaran mesin, atau pembelajaran cloud, berdasarkan perintah Anda dan tujuan karir Anda. Dan di sini beberapa berita menarik. Bangkit 2023 batch 2 sekarang terbuka untuk penyakit. Ini adalah peluang untuk mencapai perjalanan yang menarik, perjalanan yang menarik, mendapatkan kemampuan yang menarik, dan menjadi sebahagian dari komunitas pembelajar penyakit. Apabila Anda adalah pembelajaran atau sudah mempunyai pengalaman, Bangkit selamatkan semua orang yang menarik. Akhirnya, menjadi sebahagian dari Bangkit 2023 sebagai pengalaman pelajar penyakit dan menggunakan potensi Anda di pembelajaran mobile, pembelajaran mesin, atau pembelajaran cloud. Dan itu saja. Terima kasih telah menonton. Selamat tinggal. Selamat tinggal.